Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang seri teknik casting Setelah kita belajar di fishing, underhand, offhand cast Saat ini saya masih berada di Monastero Fishing Park Kita akan men-sharingkan teknik casting dengan sidearm cast Oke, teknik sidearm cast ini sangat penting untuk kita pelajari Selain teknik yang lain, mengapa pada saat kita drifting, on boot Itu pada saat kita casting masuk ke sungai-sungai Kita akan sangat mengandalkan sidearm cast ini Apabila kita berdiri di depan, kita akan selalu melakukan sidearm cast Baik ke kanan maupun ke kiri Kalau kita menggunakan overhead cast, kadang-kadang kita terhalang oleh powerbond Yang berada di atas strike zone Kita harus bisa melakukan teknik side cast ini dengan efektif dan efisien Nah, prinsipnya pada side casting, kita harus mencari low trajectory cast Nah, low trajectory cast ini dengan sidearm cast kita bisa lakukan dengan dua hal Yang pertama, dengan back cast, sidearm cast dengan back cast dan sidearm cast dengan tanpa back cast Nah, kalau kita melakukan sidearm cast dengan tanpa back cast Itu tekniknya seperti ini Keluarkan kira-kira 20 cm, 15-20 cm terserah Apabila kita ingin lebih jauh jangkauannya, kita bisa keluarkan agak panjang Nah, kemudian kita setarm cast dengan tanpa back cast kita Seperti ini Jadi, kita cast dengan sidearm dengan menggunakan swing atau ayunan dari blur Seperti ini ya Seperti itu, jadi Setarm cast Nah, jadi diayunkan ke belakang kemudian dilepas Nah, seperti ini Nah, seperti ini Itu sidearm dengan tanpa back cast Ini kita bisa lakukan apabila lur yang kita temparkan sedikit lebih berat Dari rating pada rod Atau kita ingin melakukan casting dengan jarak yang tidak terlalu jauh Kemudian, sidearm cast dengan back cast Ya, prinsipnya sama seperti overhead Kita memanfaatkan sepenuhnya loading Kalau yang tanpa back cast tadi Kita tidak mengenalkan loading banyak Kita hanya mengenalkan ayunan Jadi, itu kita bisa lakukan dengan Lur yang agak berat Kemudian, action rod yang tidak Mengenalkan tip section yang soft Oke, nah Sidearm dengan back cast Kita bisa lakukan seperti ini Seperti biasa Tempatkan lur sedekat mungkin Dari tip section Seperti ini Kemudian, kita ayunkan ke belakang back cast Kemudian, kita lepaskan Seperti itu Lagi Back cast dulu Ini, kita tidak membutuhkan ruang yang Banyak Dan kita bisa lakukan speed cast Kita bisa cepat sekali dengan Lakukan casting dengan teknik Sidearm dengan back cast ini Dengan cepat sekali Dan sangat akurat Jadi, kita hanya perlu Berlatih mengenalkan momentum Dan loading Dari rod Oke, itu teknik Sidearm cast Dengan back cast Dan tanpa back cast Nah, bagaimana posisi tangan Saat kita melakukan sidearm cast Dengan tanpa back cast Nah, prinsipnya kita mencari akurasi Jadi, itu kita usahakan Rod Itu Sudutnya serendah mungkin Dengan badan kita Jadi, pada saat kita melakukan sidearm Dengan Dengan tanpa back cast Kita prinsipnya sama Letakkan Jawaran Apa Reel di atas Kemudian Pangan satunya Di ujung bat Di ujung bat section Dengan jempol ke Arah jam 12 Ya Jadi Tempatkan Tip sectionnya Tip sectionnya Itu serendah mungkin Dari permukaan air Seperti ini Jadi Posisi tangannya Ini Ke bawah Seperti ini Jadi Posisinya seperti ini Untuk mencari Akurasi Dan momentum yang Pas Oke Nah Bagaimana posisi tangan Pada saat kita melakukan Sidearm Dengan back cast Sidearm dengan back cast Kita bisa lakukan Dengan dua tangan Karena kita menggunakan loading Maka kita harus mencari loading Rod dengan Kuat Ya Posisi Reel tetap di atas Ke arah jam 12 Kemudian tangan Yang Kiri ini Atau yang ini Memegang reel Ya Memegang spool Kemudian yang tangan Selainnya Kita tempatkan Seperti ini di belakang Ya Dengan jempol Menghadap ke atas Kita Kita Lakukan Back cast Ke belakang Kemudian kita lepaskan Lurnya Demikian Seperti ini Ya Nah Itu tadi Teknik casting Sidearm cast Dengan back cast Dan tambah back cast Sampai jumpa Di video Yang berikutnya Sub indo by broth3rmax